pemecah rekod lor apa yang loko dilawan warga satu desa di desa sumur geneng kecamatan jenu tuban ramai-ramai membeli mobil baru di waktu bersamaan bahkan jumlah mobil yang dibeli tidak tanggung-tanggung yakni mencapai 176 unit saking banyaknya mobil-mobil itu dibawa dengan truk yang dikawal ketat oleh kepolisian dilansir oleh Kompas.com kepala desa sumur geneng Gihanto membenarkan jika warganya membeli mobil baru beramai-ramai jumlah mobil yang dibeli mencapai ratusan unit bahkan ada satu orang warga yang memiliki dua hingga tiga mobil baru Gihanto mewaparkan fenomena tersebut terjadi lantaran warga melakukan transaksi tanah untuk penetapan lokasi kilang minyak mereka mendapatkan uang hasil penjualan tanah dari Grass Road Refinery atau GRR kilang minyak yang melibatkan Pertamina dan Rosnev perusahaan asal Rusia nilai penjualan tanah itu tak sedikit hingga warga berbondong-bondong membeli mobil baru pendapatan warga dari hasil penjualan tanah rata-rata mencapai 8 miliar rupiah bahkan ada warga yang menerima sebanyak 26 miliar rupiah dan 38 miliar rupiah atas kepemilikan beberapa hektare lahat tidak hanya membeli mobil ada juga yang membeli tanah lagi maupun bangunan rumah baru kejadian warga beramai-ramai membeli mobil itu sempat direkam dan viral di media sosial Oke, para desanya menurut saya pak nih selamat menikmati bersamaan, terus mereka merencanakan untuk membeli mobil juga bersamaan Pak warga sini kok sekarang jadi miliarder itu ceritanya gimana Pak? ya gak nyangka-nyangka itu ya gak nyangka-nyangka kenapa dulunya orang petani tulen disini ternyata ada pembebasan lahan terus yang dinilai aprosel itu yang sangat luas mayoritas miliknya warga desa sumur genang ya Alhamdulillah dengan senang hati warga sumur genang bisa menerima semua itu pembebasan lahan untuk proyek apa Pak? untuk proyek NGGR itu ada berapa warga Pak yang dapat Pak? sekitar 225 paling besar dapat berapa? sekitar untuk warga sini sendiri 26 miliar terima kasih terima kasih Terima kasih.